Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah warga Muhammad Toha, Kelurahan Karasa, Kota Bandung mengeluhkan dampak getaran kendaraan berat yang kerap melintas di area pemukiman mereka. Akibat kendaraan jenis Tronton dengan bobot kurang lebih 30 ton tersebut, bangunan warga menjadi retak sehingga dikhawatirkan akan merusak rumah tersebut. Beginilah kondisi rumah warga di kawasan Muhammad Toha, Kelurahan Karasa, Kota Bandung. Sejumlah retakan menghiasi dinding bangunan rumah yang diakibatkan getaran kendaraan berat jenis truk Tonton yang lalu langlang milik sebuah gudang perusahaan distribusi yang tepat berada di sebelah permukiman warga. Menurut seorang warga, retakan pada bangunan rumahnya sudah terjadi selama setahun belakangan. Berdasarkan pengujian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, retakan bangunan ini disebabkan getaran truk Tonton dengan kapasitas beban lebih dari 30 ton. Dari pengujian tahun, retak-retaknya telah dimuji. Terbukti bahwa ini ada tempatan keras yang lebih dari 35 ton tahun hasilnya. Sudah terjadi sejak kapan? Sudah terjadi sejak kapan? Sudah terjadi satu tahun setengah yang lalu. Jadi terjadi sejak kapan Pak? Dipotong sekarang sudah satu tahun setengah. Sudah ada perjanjian bahwa yang mengakibat itu siapa atau akibat apa sudah dibuktikan. Akan dikati dalam dua minggu tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Warga pun mengharapkan tindakan tegas dari pemerintah kota Bandung terkait perdal lintas kendaraan dengan muat beban berat. Jika terus dibiarkan, kondisi seperti ini akan merusak rumah warga dan lingkungan sekitar pemukiman.